Selamat berjumpa kembali dengan Riset Dunia Gai Terima kasih telah menonton 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 Dan Nah semuanya ini telah memberikan inspirasi Bagi kami untuk melakukan Melakukan satu ekspresi Nyata Tetapi ekspresi gaib ini Sangat kita butuhkan Untuk menjiwai dan kemudian untuk Mendalami karakter cerita Ya jangan lupa bahwa Ya jangan lupa bahwa Berpendidikan gaib itu Bukan kita menerima Pelajaran-pelajaran Sabitnya bagaimana Suluhnya bagaimana Juga tentu tidak Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Kalau yang itu saya belajar di BDMN ya Di Mangkunegaran Jadi disitu Pak Ali memajari pada kita Tentang bagaimana Menggerakkan wayang Bagaimana suluh Bagaimana padetan Bagaimana Nembang Pembangan dan sebagainya Ya itu Merupakan satu Pelajaran yang mesti harus kita Pelajari ketika kita Mau mendalam Tetapi di dunia Kaib ini banyak hal Yang tidak bisa saya ceritakan Satu persatu Tetapi yang jelas Penjiwaan dan kemudian Memahami karakter Wayang ini Akan lebih baik Dan yang terakhir tentunya Apa Yang disebut Barikan Sebagai Penjiwaan total Ya Maksudnya bahwa Seorang dalang itu ya Harus lebur Dengan Wayangnya Dan Bersatu padu Dengan karakter wayangnya Sehingga Kalau Sedang marah ya Dalangnya marah Meskipun tidak sampai Merusak kelir dan Merusak wayang Tapi Itu Menjadi bagian yang sangat penting Oleh karena Pada waktu saya dalang di Monumen Jaten Mas Mariono Mengolo-olo Dalangi lagi Kang Selupan Demit Sumbur Ada sumur di Jaten itu ya Jadi artinya bahwa Memang kita sangat menjiwai Dan kemudian Menggerakkan Sawasana Yang magis itu Hadir ke dalam Pertunjukan Wayang Saya kira itu dulu Introduksi saya Tentang Belajar wayang Di dunia gaib Dan Nanti akan kita lanjutkan Pada ibu sudah yang lain Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih